Rencana dibukanya penerbangan internasional di Bandara Internasional Juanda membuat Asrama Haji Sukolilo Surabaya kembali bersiap menjadi tempat karantina. Sejumlah pengaturan baru diberlakukan sebagai antisipasi penyebaran varian Omikron. Deretan tempat tidur dan sudah tertata rapi dengan beragam fasilitasnya ini menjadi pemandangan kesiapan Asrama Haji Sukolilo Surabaya yang kembali menjadi kawasan karantina pekerja migran Indonesia dan pelaku perjalanan luar negeri. Sejak 15 Mei 2020, Asrama Haji Sukolilo memang berubah fungsi menjadi kawasan isolasi dan karantina COVID-19. Pemerintah kota Surabaya menyewa empat gedungnya untuk isolasi COVID-19 warga Surabaya. Disusul pemerintah Provinsi Jawa Timur menyewa 13 gedung untuk kawasan karantina pekerja migran Indonesia atau PMI sejak April 2021. Kawasan karantina untuk PMI pun sempat terhenti semenjak 15 September lalu ketika penerbangan internasional dari dan ke Bandara Internasional Juanda Surabaya dihentikan. Dan rencananya 1 Januari 2022 baru dibuka kembali. Satu kamar memang ada empat tempat tidur karena ini memang pengaturan saat embarkasi maupun debarkasi jemaah haji. Namun untuk menjadi kawasan karantina maka diatur hanya dua bed saja yang digunakan seperti ini ada jaraknya untuk physical distancing. Dan ketika saya berada di sini memang kalau melihat dari fasilitas-fasilitasnya ini memang setara dengan hotel bintang tiga. Sementara itu atas adanya varian Omikron terdapat penyesuaian baru. Semua PMI 10 hari tidak boleh kemana-mana harus di kamar. Dilarang keras ada kunjungan dari keluarganya. Maka kami berharap para keluarga untuk sementara bersabar jangan maksa untuk bertemu di asrama haji karena tidak ada peluang sama sekali. Penjagaan sangat ketat, seluruh keluarga dengan alasan apapun tidak boleh masuk, tidak boleh nemui. Apalagi para PMI berbagai alasan ingin pulang cepat. Misalkan dia ada keluarganya yang sakit, ada keluarganya yang meninggal dan sebagainya. Bahkan sampai alasan, Bapak saya besok harus nikahan, harus pulang sekarang, tidak disinginkan 10-10 hari. Pengawasan dan pengamanan dibantu oleh TNI Polrinan Satgas COVID-19 Jawa Timur. Tak kurang 327 kamar disiapkan yang masing-masing kamar diisi maksimal 2 orang.